Intro Gak ada orang lagi apa selain aku? Aduh Capek bener dah jadi ketukar segini Baik murid-murid Kalian sudah tau belum Bahwa ada murid pindahan baru Yang akan bersekolah di sekolah kita Dan kebetulan Dia itu masuk ke dalam kelas ini Jadi bapak harap kalian bisa berteman dengan dia Ya kalian belajar Oke baiknya Perkenalkan dari kamu Dan asal kamu dari mana? Silahkan Dari penampilan sih itu anak baik ya Tapi gak boleh dinilai dulu So biasanya yang penampilan baik itu Pasti dia baik Karena keliatan banget Rambutnya tidak kayak gitu Dia cuma modal baju dimasukin ya Orang semua orang gak bisa Modal baju dimasukin doang Tapi gue yakin buat ini dia anak makau Oke siap pak Saya akan memperkenalkan diri saya Oke guys Pertama-tama gue akan mengetahui nama gue Nama gue Renaldi Ardini Putra Pratama Oke kalian bisa manggil gue Lalu Karena ada masalah sedikit Di sekolah gue yang lama Oke baik Renaldi Kamu Duduknya di tempat yang kosong ya Disitu di depan Ketua kelas kita Apa ya Oke anak-anak Semoga kalian bisa berteman dengan Dari ya Oh iya anak-anak satu lagi Bapak ingin mengumumkan bahwa Bapak akan langsung aja di dalam kelas Masalah tugas Nanti itu ada di Ava ya Sudah-sudah jangan berisik Oke bapak akan pergi Tapi kalian harus ngerjain tugas Yang nantinya bapak akan kasih ke Ava Dan Ava akan memberitahu kalian tugas Mana aja yang akan dikerjakan Oke Ava Nanti apa sekarang pak Apa nanti bapak mau WA saya aja Atau mau Saya datang ke kantor Apa bapak akan memberitahu Di depan sini pak Hah kemurut ya Nanti bapak akan WA kamu Oke Ava Saya titip kelas ya kepada kamu ya Jangan sampai Siap pak Siap pak Siap pak Tenang aja pak Supaya gue bisa menjadi pemimpin yang dihormati Nah kan bener pada jajih Tapi gue suka Karena mereka tuh Karena mereka tuh cuma dalam doang Jadi mereka tuh berisik di dalam doang Gak hanya anak-anak lain Di luar pun mereka juga berisik Eh bentar dulu Gue ngerasa Kehilangan seseorang nih Tunggu dulu Tunggu Ada Oke Gue Salah gitu Soalnya Anak baru nih Gak liat Tengba tanya dulu ya guys Dari tadi Gue takutnya dia keluar Dia bikin masalah Dia buat predikat Ketua kelas teladan gue ini Tercoreng Karena dia Kabur Oke guys Jadi Gue bener-bener Salah penjaga Nama baik Tua kelas teladan ini Buat gue guys Jadi gue gak mau Satu orang bucah itu Pergi kemana Gue juga gak tau Oke guys Sampai sini dulu ya guys Perkenalannya Dadah Gue mau cek Bener kan tuh Orang gak ada Kemana sih Gue gak salah liat kan Bener tuh Dia gak ada Dia kemana Keluar Lo tau gak Reno-reno itu Dimana Gue gak mau Sampai gue Lihat Dia itu Keluar dari kelas Tapi Rai Namanya Rai Nau Rai Kayak mau Apa Kayak gue gak peduli Yang gue peduliin Terus Dimana dia Dia dimana Gue gak mau ya Nyampe Ada catatan di BK Lu gak yakin Nanya gue Lu gak yakin Lu gue Gue gak tau Lalu Emang gue pacari Emang gue Pengikuti Gue harus ngikutin Dia Nanya sama lu Mak Berarti nanya sama Setan Jawabnya Gak bener Gak sesuai Gak pas Gak bisa diharapin Jawabannya Lalu gue jawab Gitu Gue tau Ini keluar kesini Ini gue kesini Gak bisa diharapin Elah Ribet banget Baru Baru Coba deh Gue ke kantin Dulu deh Karena biasanya Orang bolas itu Pasti tujuannya Pertama Nanti gue Suka perpustakaan Dulu Baru Baru Buka atas Ya udah Gitu aja deh Gue ke kantin Dulu deh D itu tinggi Terus kulitnya putih Terus bajunya tuh beda sendiri Warnanya Agak Putih Kuning lah ya Kayak gitu Pokoknya dicakep Ganteng gitu Kak Putih lah pokoknya Oh Si anak baru Lalu terus diperiksa Pak Dicakep dari mana Coba Ya ampun Lo tuh harus periksa mata Pak Sumpah Gue temenin Ntar pulang sekolah Lo periksa mata Eh bete Wah ngomong-ngomong Gue Gue tau sih Dia ada dimana Dia paling ada di rooftop Oh iya Lo kalau cari dia Itu jangan diperpose Atau jangan dimana Pasti dia ada di Roof Tuf lagi ngerokok Is Kakak nih jahat banget Rumah tapi normal gini Waalaikum Makasih sekali lagi Is Kelas lagi Gak ada guru Enakan tuh disini Sambil ngerokok Nah Ngomong Emang sih Gue ini Kesan pertamanya beda banget ya Kesan pertamanya cupu Kayak itu Tapi sebenernya Kalau kalian tau Gue ini sekolah disini Karena mak gue Kamu Jangan nakal mulu Kamu gak capek apa Keluar masuk Keluar masuk Sekolah Kamu kayak gini Terus Sampai kapan Rai Kamu tuh capek Bukan capek biaya ya Rai Kamu tuh capek Niat kamu tuh Di deo lagi Di deo lagi Jangan buat masalah Kamu gak mau Kenapa masalah Iya ma Rai usain Rai berubah Rai janji Gak bakal buat masalah Janji Kalau kamu janji kan Gak bakal nakal Tapi apa Kamu malah buat orang koma Rai Ya ampun Rai Mama gak pernah ngajarin Kamu tuh ngajar orang ya Mama tuh Ah Bingung sama kamu Nih ya Kalau kamu nyampe bandel lagi Terus sampai kamu Di deo lagi Dari sekolah itu Liat ini pisau Kamu Punya kamu Nanti mama potong Masa depan kamu Mama potong Biarin aja Kamu gak punya masa depan Jangan dong ma Alam ma Ayolah Kasian nih Rai Sedikit Jangan ya Yang cuman mama Kali ini bener loh Rai Kalau kamu Misalnya Nakal lagi di sekolah Atau buat masalah Apapun Yang buat kamu keluar Mama kan motong Punya kamu Biarin aja Mama gak punya cucu Biarin Yang penting Kamu Mau sekolah dengan bener Rai Mama tuh capek Rai Capek Duh Gini banget sih Punya Panjang Makin ribet Makin bawah Mendingan gue Ke sekolah aja Daripada gue Tuan Yaudah Assalamualaikum Cabut lah Mendingin gue Ya gitu dah Mbak gue Bawel Tapi ngangenin Ya gak apa-apa sih Kalau ada bawelnya Mbak gue tuh bener Biar gue tuh Sekolah aja Dengan bayi Dengan bener Tanpa adanya Keributan Tapi Gak bikin ribut Itu namanya Gak mengukir kenangan Oh ternyata lo disini Bener kan tebakan gue lo disini Lo siapa nyari-nyari gue Terus Lo ngapain disini Bolos lo Gak usah disini Bolos aja ini tempat gue Kalau mau bolos tempat lain aja Jangan disini Bolos 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 Lo gak kenal gue Ya Allah Harus dikasih paham banget Ini Bener kan tebakan gue Lo itu cuma palsu di awal Tau gak sih lo Lo gimmick Tau gimmick doang Lo masih baru lo disini Siapa Gue ini ketua kelas lo Kelas lo 11A5 Lo harus pengen nanya Lo gak tau gue Ya ampun Lo kemana aja Tidur Hah Kalo lagi belajar tuh dengerin Makanya berkenalan Biar tau Dan lo Udah buat masalah disini Dan lo juga harus tanggung jawab Gak Gue gak mau tanggung jawab Gue pokoknya gak mau tau Lo harus tanggung jawab Senggaknya lo dihukum Gue gak mau tau Lo harus ikut gue nanti Gue akan ngebawa Lo ke ruang kapsel Biar lo dihukum Lo apaan sih Lepasin di tangan gue Lepasin Lepasin bang Lepasin Lepasin dengan gue Gak Lo harus ikut gue Gak mau Lepas Lepas Gak mau Tukang Bu Bu ketua kelas Tolong lepasin gue Bu Gue gak mau Bu Bu Gue pertama kali sekolah disini Bu Bu tolong Bu lepasin gue Bu ketua kelas Bu Lepasin gue gak Lepasin Lepasin gue Lepasin Gak mau Lepasin gue gak Lepasin Permisi Permisi pak Lepasin gue Saya gak 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 Ngerokok Di Pertanyaan 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 Tidak Rai Bapak lebih percaya Sama Ava Karena Ava Sangat Sangatlah jujur Dan dia juga gak Gak pernah bohong Rai Maaf Oke Rai Jadi sebagai hukuman Kamu atas kesalahan Kamu ini Kamu akan bapas Kursus Selama Satu Minggu Rai Jadi kamu gak boleh Are you ready? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa